Terima kasih telah menonton Namun ditolak dan terjadi keributan Tersangka mengeluarkan senjata tajam dan menusuk korban 7 kali Kemudian tersangka lain 3 kali tusukan hingga korban terluka Para tersangka membuang senjata tajam yang digunakan menusuk korban Yang saat ini masih dicari polisi untuk dijadikan barang bukti Pada prinsipnya modusnya adalah melakukan kesengajaan Kesengajaan dengan menusukkan barang bukti yang sudah dipersiapkan Baik itu tersangka pertama dan kedua Sebelumnya juga sudah pernah berserisih Ataupun bersinggungan dengan korban pada hari sebelumnya Dengan permasalahan yang sama yaitu meminta uang Dua tersangka kini ditahan di Polsek Kemuning, Palembang Dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan